Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggagas papan tulis layar sentuh di SEMat Negeri 3 Bandung. Konsep belajar berteknologi tinggi ini merupakan pertama kalinya di Indonesia. Di dalam ruang kelas ini, sebuah layar sentuh berukuran papan tulis yang terhubungan komputer jinjing atau notebook diperkenalkan. Dengan konsep Smart Digital Classroom, siswa-siswa di sekolah ini dimanjakan dengan teknologi tinggi. Dalam peluncurannya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberikan materi mengenai perkembangan teknologi dengan dibantu perang kecang ini. Ridwan mengaku, ini merupakan program pertama di Indonesia yang bertujuan agar siswa tidak gagal teknologi. SMA pertama di Indonesia yang menyelenggarakan yang namanya Smart Digital Classroom, yaitu pendidikan interaktif di mana layarnya saja, layar sentuh, segede, topan tulis. Layar itu bisa buat menulis, bisa buat mengakses video, bisa buat nge-tugel dan sebagainya. Penggunaan teknologi juga diaplikasikan pada kegiatan merekam aktivitas belajar-mengajar. Hal ini untuk mengantisipasi menyontek atau kecurangan lainnya. Smart Digital Classroom baru diperlakukan di satu sekolah, namun rencananya kelas ini akan dikembangkan di sekolah-sekolah lain. Ikuan Sabah melaporkan untuk NER. Wah, jadi Sinta, dengan teknologi seperti tadi itu memperingan kerja para guru ternyata. Iya, pasti iya, tadi itu tadi ya, mempermudah proses belajar-mengajar antara guru dan juga muridnya. Iya, benar banget. Oh iya, Sinta, kalau kamu ke...